selamat menikmati lengkap banget karena di satu paket ini tuh aku beli banyak banget produk ada atasan, ada jaket, terus ada kerudung juga, ada tas juga jadi disini lengkap banget dan aku juga mau kasih tau sama kalian kalau misalnya aku bakal kayak bukan menghilangkan tapi mengganti jadwal untuk box tea aja jadi box tea atau box nanti atau semacam giveaway dari aku ini akan berlangsung selama 3 bulan sekali jadi nanti aku bakal bikin box tea 3 bulan sekali dan untuk kali ini, bulan ini aku gak bikin box tea tapi nanti aku bakal bikin box tea lagi di bulan Februarian jadi bulan Februari nanti aku bakal bikin box tea jadi ditungguin aja video-video aku oke dan untuk menggantikan box tea yang setiap bulan aku bakal gantiin sama tabah nanti bagi hadiah nah tabah ini nanti pemenangnya ada 3 orang yang akan aku pilih dari instagram dan channel youtube aku so kalian harus selalu keep aktif di channel youtube aku dan di instagram aku nah sekarang gak usah lama-lama kita langsung aja unboxing barang-barang yang ada di paket gede ini nah oke dears yang pertama yang mau aku buka adalah hijab ini jadi itu kayak semacam pasmina gitu bahannya kayak diamond crab kalian tau ya ada diamond crab nah jadi bahannya tuh kayak gini tuh jadi warnanya tuh kayak semacam warna pink dan sti pink gitu lah ya harganya itu cuma Rp23.000 aja dan panjangnya itu Rp160.000 x 75 cm untuk dari segi jahitan lumayan rapi dan potongan juga rapi menurut aku tuh jadi terus ini juga lumayan lebar sih cuman kurang panjang aja sedikit gitu loh kalau misalnya kayak Rp180.000 kan lumayan panjang dan kalau misalnya diamond crab itu biasanya dia nge-stretch gitu loh bahannya tuh oke sekarang aku mau langsung cobain aja jadi aku lepas ke udungku yang dalam aku ganti sama yang ini nah seperti yang tadi aku bilang kalau di toko ini tuh ada tas dan disini aku beli tas ada dua tas yang satu tuh tasnya kecil seperti biasa dan yang setelah lagi ini tasnya gede jadi aku tuh jarang banget kan beli tas yang besar gitu dan ini dia tasnya terus ini tuh bahannya letternya premium banget bel, gak tipis, jahitannya tuh rapi bagus beneran terus kita lihat slettingnya juga tuh slettingnya lancar jaya cuman aku gak ngerti ya karena aku slettingnya warnanya kuning coba kalau kayak warna hitam aja gitu lah ya atau warna coklat harganya cuma Rp42.000 aja terus di depannya ada kayak apa ya namanya saku lagi ada pocketnya lagi di dalamnya gak ada saku apa-apa lagi jadi dalamnya ada kain gini lah kain kerasnya gitu lah ya atas yang kedua adalah tas ini ini warnanya Arnie aku gak tau lagi suka banget sama warna pink, Arnie terus kayak kuning, orange gitu jadi nanti kan pakenya tuh kayak gini nih yang dipake disini gini terus ini sih lumayan bisa masuk handphone ku dua-duanya dompet juga terus di depan juga ada slettingnya lagi kita betulin dulu slettingnya slettingnya agak seret sih yang kecil agak lumayan seret slettingnya tapi kalo yang atasnya lancar sih slettingnya dan harga tas ini itu Rp35.000 aja tapi bener kan ini kulitnya tuh sintetisnya premium banget jahitannya juga rapi cuttingannya juga rapi jadi menurut aku ini worth it banget kalo kalian misalnya mau beli ini premium banget dan ini tuh berat gak kaleng-kaleng gak ringan-ringan gitu loh nah sekarang aku mau unboxing semua jaket ini jadi aku beli jaket ada satu, dua, tiga, empat ada empat nah jadi nih jaket yang pertama yang mau aku buka adalah semacam sweater gini dan ini tuh kalo gak salah si sweater ini tuh bisa couple gitu loh jadi dia tuh ada yang dua model gitu ada yang kayak sweaternya tuh langsung kayak masuk gitu loh dan gak ada slettingnya terus gak ada ininya apa namanya gak ada buat tutup kepalanya tuh apa topinya lah ya terus ini aku beli yang ada slettingnya nih slettingnya enak lancar banget terus dia itu ada saku di bagian sini dua kanan-kiri terus ada talinya juga harga si jaket hoodie ini itu tuh Rp59.000 dan ini tuh size-nya fit to XL aku sih tidak yakin kalo ini muat sampe XL ya nah jaket yang kedua yang aku beli adalah ini lucu banget aku bener-bener pengen banget gitu bahannya tuh bahan parasut gitu parasut, parasit apa sih bahannya? parasut ya ya pokoknya kayak gitu lah ya nih ini lucu banget tuh jadi dia tuh ada tiga tone warna gitu ada warna putihnya pink sama warna hitam di bagian bawahnya cuman aku gak suka sama sapunya karena sapunya warnanya tuh kayak gini coba kalo misalnya sapunya warnanya hitam lagi mungkin akan lebih lucu jadi kalo kayak gini kayak terlalu banyak warna banget dan dia disini ada pudinya juga sapunya ada kanan-kiri terus disini slettingnya tuh kayak jahitannya lumayan rapi menurut aku cuman ya masih ada sisa-sisa yang kain-kain eh kain-kain benang-benang panjang kayak ginilah ya tapi gak apa-apa nanti bisa digunting harganya cuman Rp 56.000 aja murah banget dan ini tuh katanya fit 2 L nah yang selanjutnya adalah ini dia jaketnya tuh jaket budi gitu budi jaket kayak gitu lah ya ini sebenernya aku tuh jaketnya kayak gini udah punya yang warna pinknya tapi ini tuh lebih kecil kalo yang pink yang aku punya itu dia lebih besar dan bahannya tuh lebih tebel kalo ini lebih tipis gitu loh bahannya dan untuk segi jahitan menurut aku ini rapi nah ini tuh bahannya bahan eee apa ya jeans-jeans gitu tapi jeansnya udah diwarnain gitu aku ini bukan jeans yang tebel harganya cuman Rp 55.000 aja cuman kalo yang kayak gini karena dia tipis eee kalo gak digosok agak berantakan gitu loh nah ini dia jaket terakhir yang aku beli ini jaket jeans gitu dan ini jaketnya lebih tebel dibanding yang warna army tadi terus dia tuh eee kayak oversize gitu kan ya dan dia harganya Rp 67.500 aja terus disini dia menurut aku jahitannya rapi bagus terus disini juga kancingnya belum dilubang-lubangin nih beberapa aja jadi nanti harus dilubangin dulu kancingnya nih kayak gini dan ini menurut aku sih kayaknya untuk size XL jatuhnya ngepress sih tapi kalo misalnya kayak size badannya itu size badan aku yang masih pake S2M gitu itu tuh masih bisa dibilang bisa untuk oversize tapi kalo untuk L 2XL kayak gitu kayaknya udah gak oversize bener-bener kayaknya ngepas banget di badan selamat menikmati 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 so guys itu dia try onnya terus nih ya kalo menurut aku jaket-jaketnya itu kalo misalnya dipake sama orang yang size bajunya lebih dari L Itu bener-bener kayak bakal ngepress banget Di badan kalian, dan kayak misalnya tadi Jacket jeans yang katanya oversize itu Dipake di aku aja Yang sizenya S2M Gitu kan ya, udah lumayan Pas, gak terlalu oversize Ya oversize sih, cuman gak begitu banget Oversizenya, dan kalo misalnya Dipake untuk L2XL Kayaknya kurang Gak akan bisa jadi oversize Gitu kan ya, untuk tasnya aku dua-duanya Rekomendasiin banget Buat kalian kalo mau beli tas Dengan harga murah, under Rp100.000 Bahkan under Rp50.000 Cus deh langsung ke toko Mybellia.id di Shopee Karena tasnya itu Gila banget, bagus banget So guys, kayaknya segitu aja videoku kali ini Buat kalian yang suka sub videonya, jangan lupa untuk Like videonya, subscribe channel youtube aku Nyalain lonceng notifikasinya, dan share ke seluruh Sosial media yang kalian punya Buat kalian yang pengen aku bikin tips, review, DIY, tutorial, challenge Atau misalnya hal lagi, kalian boleh komen di bawah So, thank you so much for watching And see you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax